Hai Hai kembali lagi dibahas produk ya kali ini masih tentang pembahasan yang bukan bahasa tentang produknya sendiri tapi masih dengan seputar produknya sendiri ya karena kalau kita lihat banyak produk-produk yang mungkin enggak terkenalnya bukan brand terkenal yang mengiklan di TV atau dimana di media lainnya tapi lebih ke masalah penamaan produk ya banyak sekali produk-produk yang UMK sebagainya itu produknya dengan namanya unik ya memang ini sebuah strategi tersendiri ya Bagaimana produk-produk unik ini bisa diterima di pasarannya yang tanpa adanya adanya punya nama yang unik itu pastinya eh kurang menarik ya ibaratnya mungkin klik baik dalam dunia kuliner ya setiap ya sepertinya dari dunia kuliner yang baru ada sedikit dia klik baik dia kalau dan bisa itu klik baik tapi gak tahu dalam bahasa kuliner siapain eh ada mungkin ada berapa hal yang patut untuk digarisbohi terkait dengan produk dengan penamaan produk itu sendiri ya yang pertama itu dari segi nama produk jadi tentunya sebuah produk itu enggak boleh sembarang kasih nama ya pastinya nama itu harus ada asal usufnya sendiri ya filosofinya seperti apa dan sebagainya brandingnya seperti apa jadi harus jelas yang kedua itu ada dari kualitas produk ya kualitas produknya sendiri juga jangan dilewatkan begitu saja ya jadinya eh harus diimbangi ya antara nama produk dengan kualitas produk sendiri jadi jangan sampai terlewatkan begitu saja ya dan yang ketiga adalah masalah dari nama produk sendiri jangan sampai namanya itu mengandung unsur seperti ponografi dan sebagainya karena ini bisa bermasalah dengan banyak orang bahkan bisa bermasalah dengan hukum sejak saja di berita-berita dalamnya pasti ada banyak produk yang namanya bermasalah berusaha dengan hukum atau paling tidak mungkin jadi sasaran eh hujatan tadi para netizen dan sebagainya seperti kasus yang dulu pernah heboh mungkin yang yang kopi lucinta Luna ya itu juga sempat heboh dengan namanya yang mungkin agak klik bad gitu ya intinya itu harus dihindari yang keempat adalah eh tentang nama produk yang lebay itu juga harus dihindari juga jadi untuk sebuah penamaan produk itu bagusnya itu eh yang eh mengiapah Memorable ya di di mata konsumen dan juga tetap namanya itu bercitra baik jangan sampai produk itu bercitra buruk ya di mata konsumen karena rata-rata eh produk yang bercitra buruk mungkin enggak berhasil di pasaran yang intinya seperti itu ya mungkin sebagai contoh itu brand terkenal ya contoh adalah mie sedap ya yang sukses mie sedap dengan rasanya citranya adalah mie sedap dan itu sesuai dengan produknya sendiri terus ada juga contoh yang kurang berhasil yaitu mie selera rakyat ya sebenarnya minyak itu cukup lumayan ya tapi memang kalau kita searching di internet itu produk mie selera rakyat itu dari segi penamanya kurang bagus ya karena selera rakyat mungkin agak apa namanya agak bencita negatif mungkin ya dan juga eh dari segi produknya ada yang bilang tidak enak kalau menurut saya sendiri sih eh cukup enak dulu ya sayangnya memang enggak bertahan lama di pasaran tak seperti Indomie dan misdap ataupun produk dari indopo dia banyak produk dari indopo itu ya seperti itulah mungkin dari segi penamaan produk itu sendiri ya eh kesimpulannya bagus satu-satunya itu bagus-bagus-bagus saja yang penting itu namanya itu tidak terkesan eh yang mengandung pornografi ataupun eh mengandung nama yang lebih dan orai intinya segitu dan bisa diterima oleh para konsumen pastinya seperti itu ya ya dan ini yang saya videokan ini adalah eh bahannya ada dari tulisan lama di kaskus ya nanti saya lapirkan di link deskripsi Oke mungkin sekian bahas produk kali ini ya masih belum bahas tentang produk-produknya sendiri karena belum ada yang cukup menarik untuk dibahas ya jangan lupa untuk like dan juga di komentar ya jangan lupa komentar keriksa dan sebagainya dan juga di subscribe ya Oke sampai jumpa di bahas produk selanjutnya bye 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 bye